Halo semuanya, apa kabar? Aku Mr. Andre. Aku hadir di sini untuk kalian untuk bercerita lanjutan kisah anak Tang San bernama Tang Wulin yang memiliki kekuatan naga emas dalam tubuhnya yang masih tersegel. Kali ini ada misteri ketika Tang Wulin dan Gu Yue masuk ke pagoda spirit dan menangkap naga Overlord yang tiba-tiba menghilang. Naga Overlord ini adalah naga asli yang sebenarnya dijaga oleh klan pagoda spirit. Dan inilah ceritanya. Tang Wulin mungkin merasa cemas jika ada orang lain di sana, tapi dia benar, benar lega ketika melihat itu tidak lain adalah guru Gu Yue. Ini bukan karena kepercayaannya pada Leng Yao Zhu, tetapi pada Gu Yue. Dia benar, benar tidak akan pernah percaya bahwa Gu Yue akan menolak untuk membantunya. Seluruh staf sibuk di platform kenaikan roh sementara Leng Yao Zhu membawa Tang Wulin dan Gu Yue ke kantornya. Aku melihat apa yang terjadi sebelumnya. Penampilan Overlord Dragon di platform perantara kenaikan roh adalah kesalahan spirit pagoda. Itu seharusnya menjadi penjaga jalan antara platform kenaikan spiritual tingkat menengah dan lanjutan. Selain itu, itu adalah wali terkuat. Karena keadaan tertentu, secara tidak sengaja melarikan diri ke wilayah luar. Pagoda roh hanya dapat melakukan kontrol terbatas atas binatang buas dengan peringkat seperti itu. Namun, kamu telah menyerapnya. Wajah Leng Yao Zhu menunjukkan ekspresi aneh saat dia memandang Tang Wulin sambil berbicara. Bahkan jika itu adalah kesalahan pagoda roh bahwa Overlord Dragon muncul di daerah platform kenaikan spiritual menengah, paling banyak dia hanya perlu mengkompensasi tuan jiwa yang menabrak naga tuan setelah itu. Alasan dia pergi ke pintu masuk platform roh kenaikan adalah karena pemuda ini sebelum dia benar, benar menyerap naga tuan dengan cara yang agak membingungkan. Leng Yao Zhu segera bergegas ketika dia menyadari bahwa Gu Yue terlibat, dan kemudian dia melihat Tang Wulin sekali lagi. Dia tiba tepat pada waktunya untuk menyaksikan saat, saat terakhir ketika Overlord Dragon berubah menjadi asap dan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh Tang Wulin. Yang mulia, apakah kamu akan mempercayai aku jika aku katakan bahwa aku juga tidak tahu apa yang terjadi? Tang Wulin berbicara dengan senyum paksa. Aku percaya kamu. Ceritakan apa yang kamu rasakan saat itu. The Heavenly Phoenix Douluo tampaknya tidak curiga dengan kata-kata Tang Wulin. Lagi pula, di matanya, Tang Wulin masih anak yang baru berusia lebih dari 10 tahun. Selain itu, ia telah menjalani kehidupan yang bersih dan murni. Setelah Tang Wulin membantu teman, temannya mendapatkan jiwa roh mereka di panggung kenaikan roh sebelumnya, Leng Yao Zhu menyelidiki pemuda ini yang memiliki hubungan dekat dengan muridnya. Tang Wulin menjelaskan, tampaknya ada kekuatan tipe naga di garis keturunan aku, tetapi jiwa bela diri aku belum benar, benar terbangun. Dengan kata lain, ini adalah tipe pencerahan yang berbeda. Energi garis keturunan aku mampu memunculkan kemampuan aku ini. Aku mampu menghasilkan efek penindasan pada sebagian besar makhluk berjiwa naga, tetapi hanya dalam jumlah tertentu. Itu sebabnya kami tidak dapat mengalahkan naga tuan sebelumnya, tapi aku harus mencoba karena aku sudah memasuki platform kenaikan roh. Lalu aku. Dia tidak berusaha menyembunyikan apapun. Dia menceritakan semua yang dia rasakan, bersama dengan fakta bahwa tidak ada perubahan pada tubuhnya setelah menyerap naga. Leng Yao Zhu menatapnya dalam, dalam. Wulin, maafkan aku. Ini adalah kesalahan pagoda roh kami, tetapi aku khawatir kamu harus melalui serangkaian inspeksi fisik karena keadaan aneh dari kejadian ini. Petik 2. Sebelum Tang Wulin bahkan bisa menjawab, Gu Yue berbicara dengan cemberut, tapi mengapa, guru? Pelatihan kami pada platform kenaikan roh terganggu, dan kamu telah mengatakan pada diri sendiri bahwa ini adalah kesalahan pagoda roh kami sendiri. Kenapa dia harus melalui inspeksi ini? Petik 2. Leng Yao Zhu menatapnya tajam. Tentu saja akan mudah untuk menyelesaikan jika ini adalah kejadian yang sederhana. Kami bahkan menawarkan kompensasi. Namun, kamu perlu memahami bahwa binatang buas di platform kenaikan roh benar, benar ada, dalam arti tertentu. Petik 2. Tang Wulin terkejut segera setelah mendengar kata, kata ini. Samar, samar dia bisa merasakan bahwa dia memahami misteri itu. Setelah melihat mata Tang Wulin melebar karena terkejut, Leng Yao Zhu tersenyum lembut dan berbicara, jangan takut. Ini hanya beberapa inspeksi rutin. Sebenarnya, tidak apa, apa bagi aku untuk memberi tahu kamu bahwa banyak master jiwa peringkat tinggi menyadari apa yang terjadi di platform kenaikan roh sebelumnya. Sebagian besar binatang yang kamu lihat pada platform kenaikan roh adalah mahluk nyata. Kami menggunakan perangkat yang memungkinkan kesadaran spiritual kamu untuk membawa merek tubuh kamu ke dunia platform. Ketika kamu berada di dunia itu, energi dari setiap binatang buas yang kamu bunuh akan melekat pada kekuatan spiritual kamu dan merek tubuh kamu. Kemudian dibawa keluar menggunakan perangkat. Pada kenyataannya, jiwa buas yang kalian semua lihat ada jiwa roh yang sebenarnya yang diciptakan atau dikloning oleh pagoda roh. Petik 2. Sumber penghasilan terbesar pagoda roh adalah penciptaan jiwa roh, namun pasti akan ada beberapa hasil abnormal dari proses ini. Produk-produk cacat ini tidak dapat diserap oleh guru jiwa secara langsung, tetapi kami dapat mengirimkannya ke platform kenaikan roh setelah proses kultivasi khusus. Produk-produk ini kemudian akan bermanifestasi di hadapan kamu. Karakter binatang buas dan kekuatan jiwa dari tubuh utama mereka akan dikonversi menjadi energi murni yang diserap ke dalam cincin jiwa kamu setelah mereka terbunuh. Ini adalah asal mula platform kenaikan roh. Petik 2. Namun, tidak semua binatang buas di platform kenaikan roh adalah produk yang rusak. Untuk meningkatkan platform kenaikan roh, khususnya di tingkat menengah dan lanjutan, kami menambahkan beberapa jiwa roh buatan yang disempurnakan, dan juga beberapa jiwa roh nyata. Ini memastikan bahwa seluruh sistem semakin sempurna. Petik 2. Tang Wulin baru saja menyadari bahwa ini adalah asal mula platform kenaikan roh. Dia tidak bisa tidak mengagumi pagoda roh di dalam hatinya. Heavenly Phoenix Douluo menjelaskan dengan cara yang sederhana, tetapi dia bertanya, tanya berapa banyak masalah teknis yang terlibat. Ini adalah inti dari kebijaksanaan pagoda roh selama ribuan tahun dan mega, tahun sebelum platform kenaikan roh dibuat. Armor Perang, Jiwa Roh Buatan, dan platform kenaikan roh dikenal sebagai produk pembuatan zaman. Mereka telah berhasil meningkatkan kekuatan keseluruhan guru jiwa manusia untuk sebagian besar. Ini juga merupakan alasan utama bahwa binatang buas menghadapi kepunahan di hadapan tuan jiwa. Pagoda roh memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Tang Wulin akhirnya mengerti lebih banyak tentang pagoda roh setelah mendengarkan kata-kata Leng Yao Zhu. Yang mulia, jadi tuan naga yang kita temui sebelumnya adalah Leng Yao Zhu menatapnya dengan tatapan yang dalam saat dia berbicara, itu adalah roh-roh yang nyata. Itu kita kenal sebagai jiwa roh yang pantang menyerah. 2. Jiwa roh yang pantang menyerah Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin pernah mendengar gelar seperti itu. Leng Yao Zhu mengangguk dan berbicara, pagoda roh telah melestarikan sejumlah besar jiwa roh sejak lama. Secara umum, roh-roh binatang buas akan berangsur, angsur menghilang setelah mati. Untuk mempertahankan jiwa, jiwa roh ini, pagoda roh menggunakan sejumlah teknik khusus untuk melestarikannya dengan harapan menemukan guru jiwa yang paling cocok untuk mereka di masa depan. Sama seperti bagaimana kita mempelajari sistem pemulihan jiwa roh. Jika penelitian ini berhasil, seorang guru jiwa yang meninggal karena sebab biasa di masa depan hanya perlu dikirim ke pagoda roh tiga hari setelah kematiannya. Maka semua jiwa roh yang pernah dimilikinya selama hidupnya dapat diekstraksi untuk pelestarian. Ini akan sangat menghemat sumber daya kami. Tentu saja, akan butuh waktu yang sangat lama sebelum penelitian ini dapat disempurnakan. Kami juga membutuhkan anggota keluarga guru jiwa untuk bekerja sama dengan kami. Setelah semua, tubuh master jiwa akan dilanggar sampai batas tertentu dalam proses penggalian jiwa roh. Petik 2. Tang Wulin membelalakkan matanya. Apakah pagoda roh telah mencapai tingkat kemajuan teknologi yang demikian? Leng Yao Zuo melanjutkan, tidak semua jiwa roh yang kita lestarikan dapat diserap oleh para penguasa jiwa. Sudah seperti itu sejak zaman kuno, dan tetap demikian hingga hari ini. Mayoritas jiwa roh semacam itu tidak dapat diserap karena kebanggaan mereka sendiri atau perilaku yang tidak dapat dipecahkan. Inilah yang kami juluki, jiwa arwah yang pantang menyerah. Jika seorang guru jiwa mencoba menyerap mereka dengan paksa, dia pasti akan membahayakan hidupnya. Kami telah menyimpan statistik dan catatan yang tepat dari jiwa, jiwa roh ini, untuk memastikan bahwa para penguasa jiwa tidak akan pernah bertemu mereka. Petik 2. Namun, sebagian besar jiwa roh yang pantang menyerah sangat kuat. Melestarikannya saja telah menghabiskan banyak sumber daya pagoda roh. Kami mencoba mencari cara untuk mengirim mereka ke platform roh kenaikan. Ini terutama untuk menyempurnakan platform kenaikan roh, tetapi juga memastikan bahwa mereka memiliki tempat untuk dikunjungi sehingga kita dapat menghemat biaya. Petik 2. The Overlord Dragon adalah jiwa roh yang pantang menyerah. Tanya Tang Wulin. Leng Yao Zhu mengangguk dan menjawab, Ya. Selain itu, itu adalah jiwa elit di antara mereka semua. Itu adalah salah satu makhluk yang paling tidak terkendali. Hanya ada beberapa yang setara dengan itu. The Overlord Dragon liar dan sombong dalam temperamennya. Pernah ada seorang master jiwa manusia yang telah mencapai peringkat 90 yang ingin menyerapnya sebagai jiwa roh terakhirnya, tetapi ia meninggal secara tragis sebagai akibat secara paksa dilanggar olehnya. Tidak ada yang pernah menaklukkan kehendaknya yang teguh. Di antara jiwa, jiwa pagoda roh yang dilindungi, hanya ada satu jiwa roh dari makhluk buas yang telah punah sejak zaman kuno. Ia juga makhluk di puncak dan sangat tidak taat. Itu sering melahap binatang jiwa lainnya di platform kenaikan roh. Kami telah berpikir untuk membunuhnya, tetapi karena sejarahnya yang panjang, dan juga kelangkaannya, kami memilih untuk membiarkannya. Namun, itu diserap oleh kamu hari ini. Ini telah membangkitkan rasa ingin tahu kami, dan itulah sebabnya kami perlu mengumpulkan satu set statistik dari kamu dan membuat kamu tetap di bawah pengawasan di masa depan. 2. Meskipun tidak ada cara untuk menyerap jiwa roh yang pantang menyerah, jumlah sumber daya dan uang yang dihabiskan pagoda roh pada naga tuan adalah astronomi. Kami perlu menjelaskan penghilangannya ke sistem Dewan Spirit Pagoda. Jangan khawatir, kami tidak akan melakukan hal buruk kepada kamu. Ini hanya beberapa inspeksi rutin, dan kami akan memberi kamu satu set hasil inspeksi kami. Aku sudah mengirim seseorang untuk memberi tahu Shrek Akademi kamu. Seseorang akan datang dari Akademi kamu untuk mengawasi inspeksi kamu secara pribadi. 2. Oke kita lanjutkan ke cerita selanjutkan. Analisis hilangnya naga Overlord setelah bertempur melawan Tang Wulin. Apakah diserap dan menjadi cincin roh Tang Wulin? Tang Wulin. Laki, laki, 14 tahun. Monitor kelas siswa kelas 1 di lapangan luar Shrek Akademi. Siswa kelas pertama dalam angkatan ini dikenal sebagai siswa baru terkuat di Akademi Shrek. Ada banyak siswa berprestasi di kelas tetapi baginya untuk dipilih sebagai monitor kelas untuk kelas khusus ini, dia harus memiliki kemampuan yang benar, benar luar biasa. Hari ini, dia bahkan datang ke platform roh kenaikan. Berikut adalah deskripsi dari peristiwa yang terjadi di seluruh platform kenaikan rohani. Kami telah melakukan pemeriksaan dan analisis menyeluruh terhadap tubuhnya dan menemukan hasil yang mencengangkan. Sebagai permulaan, tubuhnya tidak mengandung jejak tunggal Overlord Dragon. Dengan kata lain, meskipun kami menyaksikan dengan jelas naga Overlord diserap ke dalam tubuhnya, tidak ada tanda, tanda keberadaannya. Seolah, olah itu telah menghilang ke udara tipis. Petik 2. Ruang pertemuan pecah menjadi serangkaian diskusi begitu dia menyebutkan hal itu. Seorang tetua bergumam, ini bahkan tidak masuk akal. The Overlord Dragon adalah jiwa roh yang pantang menyerah. Ia memiliki energi yang sangat besar di tubuhnya. Menilai oleh keadaan normal, meskipun itu adalah roh-roh, bahkan jiwa roh binatang 10.000 tahun biasa belum tentu sebanding dengan kekuatannya yang besar. Energi yang dihasilkan dari bisol seperti itu jelas bukan sesuatu yang mampu bertahan oleh pemuda di peringkat 30 kekuatan jiwa. Tidak masuk akal bahwa itu akan lenyap tanpa jejak sekarang. Petik 2. Itu tidak masuk akal, tetapi itu adalah kebenaran, tetua Tian, kami telah melakukan semua pemeriksaan yang teliti tetapi sama sekali tidak ada. Anak itu tidak berbohong ketika dia memberi tahu kami bahwa tidak ada yang tertinggal oleh tuan naga di tubuhnya. Petik 2. Leng Yao Zhu melambaikan tangannya dan berkata, Lanjutkan. Jelaskan analisis kamu yang lain. Petik 2. Iya nih. Meskipun kami tidak dapat mendeteksi keberadaan naga tuan di dalam tubuh Tang Wulin, kami menemukan banyak hal yang tidak biasa. Pertama, jiwa bela dirinya adalah Blue Silver Grass, jiwa bela diri Trash, TR yang memiliki peluang pertumbuhan terbatas. Di sisi lain, garis keturunannya mengandung bentuk kekuatan yang unik, dan ketika kami menganalisis darahnya, kami menemukan bahwa meskipun memenuhi kriteria darah manusia, kekuatan besar yang diberikan kepadanya jauh melampaui apa yang dimiliki manusia biasa. Petik 2. Apakah dia bibrida? Sesepuh dari sebelumnya bertanya sekali lagi. Staff menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Dia bukan bibrida. Dia adalah manusia yang murni. Namun, kekuatan luar biasa yang diberikan darahnya sangat berbeda. Sederhananya, ada energi unik yang dikombinasikan dengan sel darah merah di dalam tubuhnya. Kami tidak dapat memisahkan energi tetapi agak mirip dengan energi yang dihasilkan ketika jiwa bela diri dan garis keturunannya terikat padanya. Dalam keadaan normal, energi yang diberikan oleh jiwa bela diri akan menghilang ke udara begitu darah meninggalkan tubuh manusia. Namun, tubuhnya tetap utuh. Sebaliknya, energi itu sangat terikat pada darahnya. Hanya ada satu keadaan yang sesuai dengan deskripsi ini. Garis darah di dalam tubuhnya sangat kuat. Petik 2. Kami juga telah memeriksa tubuhnya secara menyeluruh. Bagaimana cara aku menggambarkan kekuatan tubuhnya, jika aku mengukur kekuatannya secara kuantitatif, itu sudah melebihi seorang kaisar jiwa berantai 6 yang biasa. Selain itu, aku sedang berbicara tentang jiwa kaisar tipe 6 cincin, penyerangan. Segala sesuatu dari tulang dan sarafnya hingga organ internalnya mampu mencapai peringkat seperti itu. Petik 2. Ruang pertemuan berubah sedikit lebih tenang. Setelah jeda yang lama, seorang pria parubaya berbicara, Tuan yang baik, dia benar, benar membuktikan dirinya sebagai monster kecil yang dibudidayakan oleh Shrek Academy. Dia benar, benar aneh. Petik 2. Staff tertawa secara paksa ketika dia berbicara, bahkan ada temuan orang asing di kemudian hari. Setelah pemeriksaan kami, kami menemukan bahwa kekuatan spiritualnya kira, kira ditempatkan antara level 650 hingga 700. Ini sangat di atas yang lain yang seumuran dengannya. Dia berada di peringkat roh laut. Namun, ketika kami mencoba untuk memeriksa keadaan kekuatan rohaninya pada tingkat yang lebih dalam, instrumen kami tidak akan berfungsi sehingga kami tidak dapat melanjutkan pemeriksaan otaknya. Petik 2. Instrumen tidak akan berfungsi. Kali ini, bahkan Leng Yauzu heran. Iya nih. Kami tidak menggunakan instrumen yang lebih kuat darinya mengingat ia adalah siswa dari Akademi Shrek. Kalau tidak, sangat mungkin kita akan melukai otaknya. Secara umum, instrumen kami yang biasa dapat menyelesaikan semua inspeksi yang diperlukan untuk guru jiwa yang berada pada peringkat yang bahkan lebih tinggi daripada dirinya. Petik 2. Berikutnya adalah analisis datanya, konten sel darah merahnya. Serangkaian data disajikan dengan cepat dihadapan semua orang. Pada dasarnya, setiap titik data tunggal dari tubuh Tang Wulin menunjukkan kelainan, terutama kepadatan otot dan tulangnya yang melebihi orang biasa dengan banyak lipatan. Menurut penilaian kami, kekuatannya sangat kuat. Bagaimana aku menjelaskan ini? Evaluasi komprehensif kami tentangnya menunjukkan bahwa ia adalah makhluk buas dalam bentuk manusia. Jika pemuda ini mampu terus bertumbuh pada tingkat ini, ia akan menjadi makhluk yang sangat luar biasa hanya karena kekuatannya ketika ia mencapai usia dewasa. Selain dari kekuatan jiwanya yang berkembang di sepanjang jalan biasa, segala sesuatu yang jauh melebihi guru jiwa biasa. Petik 2. Leng Yao Zhu mengerutkan kening. Kedengarannya seolah, olah data dari inspeksi Tang Wulin begitu abnormal sehingga dia jauh melebihi makhluk biasa. Pada kenyataannya, ini tidak begitu luar biasa terutama karena dia dari Akademi Shrek. Sejak kapan manusia normal ada di Shrek Akademi? Jiwa Roh Tuan Naga yang mereka benar, benar ingin uji tidak menunjukkan apa, apa kepada mereka. Seolah, olah itu benar, benar menghilang ke udara tipis. Dalam sejarah Pagoda Roh, ini adalah pertama kalinya situasi ini terjadi. Jiwa Roh Tuan Naga sangat berharga, ini tanpa keraguan. Namun, meskipun informasi yang dimiliki Pagoda Roh cukup, masalah dengan fenomena seperti itu adalah pertanyaan apakah itu terkait dengan platform kenaikan roh. Platform kenaikan roh adalah inti dari Pagoda Roh. Jika masalah muncul di sana, itu akan cukup untuk mengguncang fondasi spirit pagoda. Platform Master Leng, tolong ajari kami. Bagaimana kita mengelola tindak lanjutnya? Haruskah kita terus mencari Tang Wulin untuk pemeriksaan lebih lanjut? Petik 2. Jangan. Leng Yao Zhu belum berbicara ketika Gu Yue di belakangnya tiba, tiba berbicara. Lusinan tatapan di ruangan itu segera terfokus padanya. Gu Yue tidak gemetar ketakutan karena semua tatapan itu, jangan. Dia akan mewakili Akademi Srek untuk menuju ke Star Luo Kontinen untuk program pertukaran. Akademi tidak akan pernah mengizinkannya diperiksa lagi. Petik 2. Seorang pria setengah bayam menatapnya sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Leng Yao Zhu sekali lagi. Jadi, mengenai masalah ini, apakah kita hanya mengakui bahwa kita kurang beruntung? Mengenai kerugian kita itu adalah. Leng Yao Zhu melambaikan tangannya. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang kerugian. Platform kenaikan roh perantara akan ditutup sementara selama sebulan inspeksi internal untuk memastikan bahwa itu tidak bermasalah. Kami akan menyimpan semua data dan setelah dia selesai mewakili Srek Akademi dalam program pertukaran, kami akan memeriksanya sekali lagi. Aku akan mencari cara untuk meyakinkan Srek Akademi, Gu Yue. Petik 2. Murid itu ada di sini. Kamu akan menuju ke Star Luo Kontinen dengannya. Kamu harus mengamati Tang Wulin dengan cermat selama periode waktu ini. Ingatlah untuk segera memberi tahu aku jika ada keganjilan yang terjadi pada tubuhnya begitu kamu kembali. Petik 2. Iya, Guru, jawab Gu Yue. Dia mengerti bahwa ketika dia tiba-tiba berbicara lebih awal untuk menjaga Tang Wulin dari inspeksi lain, dia hanya khawatir bahwa inspeksi lain akan membahayakannya. Dia kehilangan kendali diri pada saat yang tepat ketika kata-kata keluar dari bibirnya. Tanpa diragukan lagi bahwa pagoda roh menderita kerugian besar dalam hal ini. Mereka tidak punya pilihan lain karena Tang Wulin adalah seorang siswa di Akademi Srek. Bahkan jika spirit pagoda mampu memerintah angin dan hujan di benua itu, mereka tidak akan berani langsung menyinggung Akademi Srek. Ini adalah kekuatan sombong yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Mereka tidak akan dapat melakukan apa, apa bahkan jika mereka tidak menemukan setelah Tang Wulin dibawa untuk diperiksa lagi. Mereka bahkan tidak akan bisa membuatnya mengganti kerugian mereka karena satu alasan sederhana, ia tidak mampu membelinya. Jika dia hanya seorang guru jiwa biasa yang tidak terkait dengan Srek Akademi, Leng Yao Zhu pasti akan mencari cara untuk membuatnya bergabung dengan spirit pagoda. Selama dia menjadi bagian dari mereka, keuntungan apapun yang dia peroleh dari menyerap roh-roh Tuan Naga masih akan berhubungan erat dengan pagoda roh. Koma, hal pertama yang dilakukan Tang Wulin saat kembali ke Akademi adalah mengunjungi tempat kultifasi khususnya. Dia bermeditasi untuk merasakan perubahan dalam dirinya. Sayangnya, satu-satunya perubahan yang dia rasakan setelah bermeditasi sampai keesokan paginya adalah, tidak ada apa, apa. Sama sekali tidak ada apa, apa. Kehadiran Tuan Naga tidak ada. Seolah-olah itu belum pernah muncul sebelumnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da-da-ba-bye.